Hai selamat petang guys sekarang kita tengok kebun sawit guys ini dia kebun sawit ya masih kecil baru belajar anak buah 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 sawitnya subur oke petang nih hari bagus pasting hari tadi ada hujan sikit ininya kebun sawit tapi kebun sawit ada pokok durian kebun durian ini pokok durian kan tinggi sudah berapa tahun ini ada keluar bunga terasa tenang kalau berjalan di kebun di hutan boleh menenangkan pikiran tengok kebun bawah-bohan pokok-pokok menghijau gunung ganang terasa kehidupan di kampung memang terasa tenang menghidup udara segar ya untuk kesehatan menghidup udara segar yang bagus itu kesenaman tengah hari tadi ada hujan soai sungai pun ada nampak keruh jembatannya jembatan titi kalau udah-udah kampung yang tahu berani meniti jembatan ini ini jembatan buluh pakai menyeberang sungai sungai sungainya agak keruh beteng hari tadi ada hujan ini jembatan buluh titi buluh ada pengalaman meniti buruh perlu takut sudah biasa budak-budak kampung yang sudah tahu meniti buluh ini untuk pernah pergi ke kebun petang sekarang sekitar pukul empat setengah jalan-jalan kebun sawit ini jagung sudah dituai beri makan ayam ini durian pesi peci lama lagi mau buah rendang begini memang kalau di buah-buah di rendang ini macam ini memang buruh seronok wah dia ambil saja tak perlu terpanjat ini durian pekawai orang cakap belum pernah berbuah masih kecil lagi lah jalan lagi jalan lagi jalan lagi jalan lagi jenguk-jenguk sekitar kebun sawit ini ya buah sawit masih kecil oke guys sekarang kita tengok pokok yang pokok hutan jenis pokok hutan yang paling berharga pokok kayu inilah nama dia pokok belian siapa yang tak pernah tengok pokok belian inilah rupa dia anak pokok belian sungguh berharga pokok ini kayu jati yang sangat keras dia memerlukan masa yang panjang untuk membesar ini masih kecil ini tengok daunnya ini sudah lama tanam memerlukan jangka masa berpuluh ratus tahun dia membesar dia punya kulit pokok ini inilah nama dia pokok belian kalau dekat hutan rimba mana kita jumpa pokok belian lagi memang susah habis kena tebang pembalak-pembalak kalau dia hidup pun memerlukan masa jangka masa beratus tahun ini tanam sendiri ini supaya ada dilihat oleh anak cucu duduk hari ini nama dia pokok belian kalau zaman dulu memang banyak dia yang pakai buat rumah tiang lada itulah pokok belian sungguh bahagia mahal harganya tahan lama pakai orang buat tiang api sisko memang ini lah pokok belian ini sayang kok dia memerlukan beberapa ratus tahun untuk membesar tengok tengok daunnya inilah pokok belian kawan-kawan kita jalan lagi ini ada rebung ini nanti ambil rebung tengok ini rebung wah cun ini boleh ambil sudah rebung tapi sawit kita tanam pokok belian memang lama sudah tanam setah setah bila boleh ambil memang berpuluh ratus tahun dia akan membaru dan besar ok 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 guys ini sudah kebun durian harap-harap harap-harap dia ada bunga ok sekian terima kasih jangan menonton sungi tabak channel youtube tolong-tolong lah subscribe dan like selamat menonton lain kali jumpa lagi channel yang lain ok bye